Pemirsa pasca tujuh karyawan dijatakan positif COVID-19, kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Bedan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ditutup untuk sementara. Tujuh orang pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut bekerja di gedung berbeda di Komplek Kemkominfo. Gedung Komplek Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo ditutup hingga 6 September mendatang. Selama penutupan kantor, seluruh pegawai Kemkominfo bekerja dari rumah atau work from home. Lockdown sementara kantor Kemkominfo memberikan kesempatan petugas untuk melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Kantor Kemkominfo akan dibuka kembali pada 7 September mendatang. Terima kasih telah menonton!